Hai guys balik lagi jadi kali ini kita berada di baglen atau di krendetan ini posisi dari arah Yogyakarta nah di video kali ini saya ingin melewati jalan Ring Road Timur Purworejo dari arah Yogyakarta ya di depan sudah terlihat pertigaan baglen patung apa itu durian durian ya teman-teman jadi kita ambil jalan yang lurus kalau belok ke kiri itu kita nantinya tembusannya langsung ke kota ya salah kota nah ini kita memasuki jalan baglen sakrep atau bisa dikatakan jalan Ring Road Timur Purworejo kita masuk dari pertigaan baglen ini temen-temen jalannya itu masih rusak ya tadi jalannya itu belum diperbaiki seperti di video saya yang sudah-sudah itu nggak tahu kenapa ini kok maksudnya pelebaran jalan Ring Road itu kok enggak ditembus tembusi sekalian gitu loh sampai pertigaan baglen saya juga kurang tahu kenapa ya jadi jalannya itu enggak disentuh sama sekali lah ibaratnya nah pasarnya ngomongnya gitu jalannya enggak diperbaiki bisa dilihat ini banyak lubang baru hujan jadi lubangnya itu tergenang air ya kelihatannya kita tunggu aja ke depannya mudah-mudahan jalan ini diperbaiki diperlebar agar nanti jalan Ring Road Timur Purworejo ini dari baglen sakrep bisa rata semua ya bisa lebar semua bisa halus semua nah ini kelihatan jalannya sudah halus ya jadi mulai dari sini jalannya diperbaiki diperlebar untuk yang bingung ini di daerah mana nah sebentar lagi itu di depan kan ada balai desa jadi sini posisi kali ini tuh di desa Kalirjo temen-temen desa Kalirjo maaf ya sebelumnya temen-temen kali ini saya tidak banyak ngomong temen-temen bisa menyaksikan aja kira-kira seperti ini kondisi saat ini jalan pembangunan di jalan Ring Road Timur Purworejo ya tepatnya di jalan baglen cangkrep nanti kira-kira video ini sampai perempatan cangkrep jadi nggak saya nggak banyak ngomong karena saya juga bingung mau ngomong apa masih di desa Kalirjo nah di depan sana itu ada warung makan kita ke rumah makan banyak ya enggak cuma satu macam temen-temen yang mau mampir bisa mampir ke rumah makan sini ada poyong kep ada pakso ada lainnya pokoknya di sekitar sini itu rame temen-temen mungkin yang lagi capek lagi lapar atau yang mau kulineran belum pernah mencoba gitu bisa mampir lah ke rumah makan di desa Kalirjo situ nggak terasa ini kita sudah masuk di desa celapar nah ini balik desa celapar temen-temen tempatnya balik desa celapar tempatnya balik desa celapar gua seplawan pantai ketawang tekan jadi malang yang menjadi gonta lemas melayani sing terkenal yang nampak keren lemas sesu tak tuku keturin sesu tak minggu deh ayo tak tak melu aku sesu tak minggu deh ayo tak tak melu aku melu aku melaku-melaku neng purworejo ku tak purworejo di sakuleng ayo jokarto ku tani resik tora ke tempat wisoto nah ini kita sudah sampai di desa Soko temen-temen jadi nggak begitu jauh ya kalau lewat jalannya itu desa celapar sama desa Soko di depan sana itu balik desa Soko sebentar ya temen-temen nah ini sebelah kanan ini ya sebelah kanan kita balik desa Soko nah ini kenapa jalannya di cor ya nggak di asfal itu kayaknya di video saya sebelumnya juga sudah ada jadi jalannya sini itu kalau asfal itu gampang rusak jadi gelombang-gelombang bolong-bolong gitu temen-temen jadi mungkin kalau di cor beton ini kan lebih awet ya jadi mungkin seperti itu nah ini sebelah kiri kita itu pasar Soko kita skip langsung ketemu di desa kemanuan temen-temen nah kita ketemu lagi ini di depan SMK negeri 7 purworejo SMP negeri 36 purworejo dan SD negeri kemanuan jadi disini itu SD SMP SMK cejer temen-temen jadi yang rumahnya deket-deket sini pengen SD deket pengen SMP deket pengen SMP deket pengen SMP deket bisa ini di kemanuan sini temen-temen SD SMP SMK di kemanuan berapa tahun jadinya itu SD 6 6 tambah 6 12 12 tahun hehehe oke kita sudah sampai di perempatan kemanuan atau pasar kemanuan nah ini sebelah kanan balik desa kemanuan kita langsung lanjut terus ya ini sebenarnya kalau full ini durasinya panjang banget tapi tadi itu saya potong di desa piji ya desa piji itu juga jalannya belum diperlebar temen-temen jadi masih seperti biasa cuma aspalnya masih bagus soalnya dulu pernah dicor peton juga terus atasnya di aspal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini mode sesudah desa kemanuan yaitu desa Kandang temen-temen kita sudah masuk desa ganggeng nah ini jembatannya terlalu kecil banget ya ini gak tau kenapa pak belum diperbaiki tapi gak apa-apa kita melewati jalan kita bergendara itu tetap harus pas wadah dan hati-hati ya teman-teman nah ini pertigaan ke arah Semawong oke kita lanjut terus ke arah utara sampai Cangkrep sampai di Taman Ganggeng dan di sebelah kiri kita ini Balai Desa Ganggeng ini sudah sampai desa Cangkrep ya teman-teman bentar lagi nah kelihatan ini jalannya menciut jalan yang sini juga belum diperlebar teman-teman kurang tau kenapa juga ya jadi yang dari Cangkrep itu ada sebagian yang belum diperlebar yang dari pertikaan pak len juga seperti itu ini masih jalan yang dulu ya seperti yang dulu misalnya ada yang bergelombang ada yang polong karena apa namanya jalan terlalu lama ya seperti inilah rusak gitu bisa dilihat teman-teman gedung panjang ini ini produksi gula semut katanya sih sudah ekspor ya teman-teman nah samping kanan kiri ini ruko-ruko baru perumahan baru juga semenjak ada bandara dan ada pelebaran jalan ini jadi para investor itu berpikir keras ya caranya gini-gini-gini seperti itulah oke teman-teman kira-kira video kali ini cukup segitu dulu ya kita udah berjalan-jalan dari pertikaan pak len sampai ini di perempatan Cangkrep oke sampai ketemu di video selanjutnya ya selamat menikmati